Pertama, Mumayis Mumayis itu bisa bedakan benar dan salah Bisa membedakan benar dan salah Benar dan salah Meski belum balik Meski belum balik Nah contoh, Ibu, orang Mumayis belum balik Ibu, nanti kasih Dah, api Ya Ibu, kasih api Yang satu lagi, Ibu, kasih air Kepada anak kecil itu Baik, Ibu, perhatikan Ibu, perhatikan Bagaimana membedakan anak Mumayis dengan bukan Mumayis Ya, anak sudah pintar membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik itu Ibu, coba kasih api satu Ibu, kasih nyala Lampu, botol, ada api Atau ada lilin Yang satu, air Kita suruh sama anak ini Nak, pilih mana yang kamu suka Coba mana yang kamu suka sentuh Silahkan pilih Kalau anak ini, dia sentuh langsung api Berarti belum Mumayis Dia tidak tahu bahak Tidak tahu bahaya Berarti anak ini belum Mumayis Anak ini belum bisa bedakan mana bahaya, mana tidak berbahak Kalau dia sudah bisa bedakan, dia pilih air Meskipun kebetulan Meskipun kebetulan Tapi dia tahu itu api Membahayakan Berarti dia sudah Mumayis Gitu Dah, ada anak-anak juga kan Kalau kita tengok dia jalan di pinggir Pinggir jurang, tidak takut dia Eh, namanya anak-anak Dia tidak tahu bahaya kalau masuk Juh Masuk Jurang Gitu juga anak-anak pergi mandi ke laut Dia tidak tahu berenang Tapi berani dia Berarti belum Mumayis Karena dia tidak tahu bahaya Gelombang lah Gelombang laut Bisa tenggelam dia Gara-gara dia Ditarik, diseret oleh Ombak di laut Makanya anak-anak itu jangan dilepas Pada pinggir laut Karena dia tidak bisa bedakan bahaya Bahaya tidak bahaya Gitu juga anak-anak naik perahu Kita bawa anak kita masih umur 6 tahun Belum Mumayis Naik perahu nelayan Kita tinggalkan dia sendiri Bahaya tidak Bahaya kenapa? Karena dia tidak tahu bahaya Kalau dia meloncat ke sungai Meloncat ke laut tadi itu Nah, itu Mumayis dan tidak Mumayis Nah, kedua Berarti orang yang mau sembah itu Harus tahu Harus dia tahu bedakan mana yang baik Dan tidak baik Yang kedua Mengetahui fardu dan sunnahnya Sembahyang Tahu mana rukun sembahyang Tahu mana sunnah-sunnah sembah Sunnah-sunnah sembahyang Agar jangan salah nanti Ketika sembahyang Yang fardu, yang rukun sembahyang ditinggal Yang sunnah dikerjakan Ada terbalik-balik? Nah, padahal Yang mesti dikejar adalah Yang wajib Yang sunnah Kalau pun tidak dikerjakan Tidak membatalkan Nah, tidak mengurangi Sahnya sholat Ketiga Membedakan Atau membedakan segala Fardunya dan sunnahnya Kalau tadi tahu mana fardu dan sunnah Nah, sekarang dia harus masuk ke dalam Yaitu bisa membedakan Membeda-bedakan Ini yang fardu Ini yang sun Yang sunnah Nah Tahu saja tidak cukup Dia juga harus bisa membeda Membedakan Nah Kemudian Yang keempat Mengetahui akan masuk waktu Dengan yakin Tidak boleh ragu Saya sudah tahu dia masuk waktu Tapi ragu-ragu saya Tidak boleh Masuk waktu itu harus ya Yakin Atau minimal zone 75% ya Yakin Ragu dikit saja Tapi Saya Lebih yakin Ini sudah masuk waktu Waktu asar Meskipun tidak terdengar azan Nampak bayang-bayang ini Sudah dua kali lipat Dari bayang-bayang Normal Kita tinggi satu meter setengah Bayang-bayang sudah tiga meter Yakin Ini sudah asar Bayang-bayang sudah dua kali lipat Daripada Benda yang milik Bayang-bayang Nah Kelima Apa lagi Menutupi aurat Menutupi aurat Ada orang tutup kulit Tidak tutup aurat Ya ini satu Sebenarnya memalukan ibu-ibu Masuk ke masjid Pakai celana jeans Dia pakai mukana Ketika solat kepada Allah Selesai Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Berdoa Dia lepas Dia lepas mukana Pakai celana jeans Keluar dari masjid Sebenarnya Bolehlah Saya bilang Itu orang jahil Orang tidak mengerti hukum Tapi kalau dia mengerti hukum Kenapa kamu masuk ke dalam masjid itu Ketika solat pakai mukana Ketika masuk ke dalam pintu masjid Kenapakah pakai celana jeans Haa Mestinya Kalau memang Susah kalian melepas celana jeans itu Janganlah kalian pakai celana jeans dalam masjid Masuklah dalam kamar mandi itu Tidak ada toilet itu di masjid itu Situlah pakai mukana Mau buka mukana Karena sudah biasa pakai celana jeans Janganlah buka di dalam masjid Keluar sana di toilet sana itu Memang layak di toilet Toilet itu tempat jorok Disitulah kamu buka itu Walaupun tertutup kulit Tapi itu sudah ketat Dan ketat itu dianggap telanjang Tetap dianggap terbuka Haa Jadi kalau memang kita nanti ingin ajarkan Anak-anak gadis kita Jangan pernah pakai celana ketat Baju ketat masuk ke dalam masjid Meskipun tujuannya untuk solat Meskipun nantinya di dalam masjid Ganti pakai mukana Jangan pernah Nah sopanlah sedikit Itu bukan rumah kita itu rumah Allah Nah Dan nanti dari situ dia belajar Belajar-belajar Akhirnya dia tidak pakai lagi Pakai pakaian yang ketat Karena kalau kita sering nasihati Pakaian ketat itu Bukan pakaian kita Bukan pakaian diajarkan Rasulullah Akhirnya nama-nama anak ini akan Masuk ke dalam Telinganya Masuk ke hati Akhirnya kemudian dia Malu Tapi kalau kita paksa Boleh Kalau dia masih kecil Kalau sudah besar Baru kita paksa Susah Memberontak anak-anak itu Dia malah Melawan Nah Makanya Didi anak dari kecil Biasakan dari kecil Kalau sudah terlanjur Ibunya juga baru sadar Ketika anaknya sudah besar Ketika ibunya baru sadar Ketika anaknya sudah dewasa Nah ketika dia menasihati susah Makanya harus Sering-sering dinasihati Secara perlahan Perlahan Tanpa perlu memaksa Sehingga kemudian dia mengerti Bahwa itu perintah Bukan perintah Dari orang tua Orang tua hanya Menyampaikan Perintah yang diperintahkan Allah Nah Yaitu menutup Aura Mak ini kan Lebih parah Perempuan Dari laki-laki Ibu-ibu Ya Kalau dari Tata kerama Sopan santun Sekarang ini Lebih parah Tidak ada Sopan santun Perempuan Daripada laki-laki Nah Laki-laki Meskipun dia main bola Dengan celana puntung Atau dia maraton Lari lapangan Olahraga Pakai sepatu Pakai kaos kaki Tapi pahan apa Tapi masuk masjid Tidak pernah kita tengok Laki-laki Pakai celana puntung Perempuan Pakai celana ketat Berani dia masuk ke dalam masjid Berarti kan Masih parah Adabnya perempuan Daripada laki-laki Ya Kan tidak pernah kita lihat Kita Kita lihat Ada laki-laki Kita lihat di kampung Memang dia pakai celana puntung Tapi kalau masjid Masuk dia masjid Kalau tidak pakai saru Pakai celana panjang dia Kan begitu Adabnya laki-laki Lebih tinggi Memuliakan masjid Dibandingkan wanita Kalau wanita seri Karena dia tidak mengerti Kalau pakai celana itu Masih terbuka Masih terbuka Meskipun kulitnya tertutup Tertutup Banyak ibu Masjid Jami Pelapidi Tak mana-mana Orang masuk itu Solat Asal Solat Pakai celana Jin Aduh gimana Kemudian Masjid Masjid Raya Ngomong-ngomong Masjid Raya Vokal terus Bicara Bicara terus Yang dengar Tentang siapa Mau dengar Akhirnya Udahlah Dan jadi kebiasaan Akhirnya Kalau sudah kebiasaan Orang tidak tahu lagi Hukumnya Karena biasa Akhirnya dianggap Boleh Karena sudah biasa Akhirnya dianggap Boleh Karena yang larang Sudah Jadi kita nanti Dengan anak-anak kita Yang gitu Kita jelaskan Kemudian Mana ibu lagi ini Masih ada lagi 6 Kenam Menghadap Qiblat Ya Ini kurang ajar Ini ada pendeta Kurang ajar Pendeta baru Masuk Kristen Dulu dia Katanya Ustaz Habis itu Saifuddin nih Yang dia suruh Hapus 300 etal Quran Karena mengajarkan Intoleransi Katanya Itu akhidah Gak boleh diganggu Nah Cuma ini Sama Yang kena Menghadap Qiblat Katanya Kalau saya Jadi menteri agama Saya nanti Akan keluarkan Pernyataan Tidak boleh lagi Haji Tidak usah Pergi ke Mekah Karena cuma Membuat kaya Orang Arab Apa Kepusan kamu Haji itu Memang Perintah Allah Yang tempatnya Sudah ditentu Tentukan Haji Itulah masjid pertama Itulah rumah Allah Pertama Itulah Qiblatnya Kita semuanya Menuju ke situ Itulah Kompak Kompat Islam itu Meskipun beda-beda Negara Beda bahasa Beda suku Dah Tapi mereka Satu Disatukan Dengan tempat Sujudnya Hanya satu Kalau nanti Ikuti ke pendeta Yang gak waras Tadi Jadinya apa Nanti ada yang Arah ke Hongkong Ada yang Qiblatnya Ke Afrika Ada Qiblatnya ke Hawaii Ada Qiblatnya ke Jadi kacau Ibu-ibu Nanti Begitu juga Kubur kita Entah melintang-lintang Model bagaimana Kubur kita nanti itu Kaki kita Di kepala orang Hah Ada kepala orang Di badan kita Di dada kita Coba lihatlah Kubur orang Islam Itu kan seragam dia Kalau ke sana Ke sana Semua Kalau ada miring-miring Miring dikit dia Karena dulu mungkin Salah patuh Qiblatnya Ada sebagian Kubur saya lihat Beda-beda sedikit Beda bahkan ada Ekstrim juga Itu Kesalahan dulu Mungkin ya Tidak pasti Menentukan arah Qiblat Sehingga kuburnya Nampak Tidak seragam Tapi tujuannya Agama Itu urusannya Sama seperti dia Sama seperti dia Protes pada Allah Bagusnya memang ditangkap Bikin rusuh aja Pendeta seperti itu Sudah Tidak Tidak ada Jarang ada yang Pendeta-pendeta Kalau ngomong Tidak seperti itu Ini memang provokator Provokasi Provoka Memang provokator Provokator Cuma bawa Embel-embel Nama pendeta Padahal Tidak semua Seperti itu Pendeta Pendeta itu Ramia juga yang sopan Dia kalau bicara Karena dia tahu Batasan mana yang Tidak menyinggung Dan mana yang Menyinggung Kalau itu kan Sudah parah Sudah Pastinya ditangkap Kalau tidak Bisa jadi Perang agama Perang agama Ketujuh Suci daripada Najis Yang tidak Dimaafkan Pada badannya Kalau ada Najis Dikit Apa Najis yang dikit Ada Tai Apa ya Cicak Cicak Kering Gak apa-apa Itu Najis Dimaaf Atau Kencing Anak bayi Yang belum Minum Belum makan Dan minum Selain air Susu Itu Dimaafkan Dan Kainnya Pada badan Dan kain Kain baju Atau Solatnya Tempat Solatnya Atau Kain baju Solat Dan Tempat Sembah Yang Suci Harus Dari Najis Yang Tidak Dimaaf Tidak Dimaafkan Masih ada Lagi Terakhir Kedelapan Coba Sama-sama Ibu Suci Suci Ia Daripada Hadas Akbar Dan Hadas As Hadas 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 Ashar Hadas Paling Kecil Hadas Ke Kecil Jadi Carat Sebelum Kita Solat Dan Sembah Berarti Wajib Kita Dalam Kederaan Suci Dari Dari Hadas Hadas Kecil Dan Hadas Besar Hadas Kira Kira-kira Ibu Ada Pertanyaan Hadas Besar Nifas Wiladah Junuk Hadas Kecil Kecil Bawa air Besar Bawa air Kecil Itu Termasuk Hadas Sudah Disucikan Dengan Beruduk Dan Suci Dengan Mandi Berarti Kalau Selesai Kita Mandi Dan Selesai Beruduk Berarti Sah Kita Masuk Kedalam Solat Ini Allah Mengajarkan Kepada Kita Tidak Boleh Orang Ketika Khusus Ingin Menjumpai Allah Dalam Keadaan Kotor Dalam Keadaan Kotor Jadi Allah Memberikan Jalan Untuk Jumpa Dengannya Melalui Solat Itu Dalam Keadaan Kita Harus Suci Jangankan Dari Hadas Besar Dari Hadas Kecil Pun Kita Harus Lepas Daripada Hadas Kecil Tersebut Karena Itu Hijab Menghalang Kita Daripada Berjumpa Dengan Allah Makanya Kan Barang Siapa Kata Rasulullah Siapa Yang Ingin Bicara Dengan Allah Baca Quran Kalau Kita Ingin Bicara Dengan Allah Baca Quran Dan Baca Quran Yang Paling Abdal Itu Dalam Solat Karena Dalam Solat Kita Ada Baca Al-Fatih Habis Fatihah Baca Apa Baca Ayat Al-Qur'an Pilih Yang Mana Yang Satu Udah Diwajibkan Allah Udah Ditentukan Fatihah Tapi Kalau Nanti Ayat Sesudah Fatihah Apa Pilih Menurut Hajat Kita Oh Saya Sempit Masalah Saya Susah Masalah Baca Alham Nasr Alham Nasr Alham Nasr Alham Tidakkah Kami Telah Melapangkan Lebih Bagus Tahu Artinya Karena Kalau Kita Tahu Artinya Kita Sudah Ngobrol Dengan Allah Kita Tahu Apa Yang Kita Sampaikan Makanya Ibu Ketika Ibu Mau Solat Ibu Baca Apa Yang Ibu Tahu Artinya Hafal Dan Tahu Art Itu Dialog Kita Dengan Allah Itu Lebih Terasa Ini Kita Baca Waduh Tahu Apa Artinya Waduh Sa Sa Tetap Sa Tetapi Kalau Kita Tidak Tahu Artinya Dialog Kita Dengan Allah Kita Sedang Bicara Apa Kita Tidak Ngerti Yang Kita Tahu Fatiha Iyaka Abud Iyaka Nasta Iyaka Iyaka Nasta Iyaka Maksudnya Anda Tahu Saya Sah 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 Salat Dapat Pahala Juga Cuma Lezatnya Tidak Dapat Ibu 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 Dengar Orang Inggris Bicara Ibu Tidak Tidak Ngerti Ketawa Apa Dia Kita Ketawa Karena Mereka Ketawa Bukan Ketawa Karena Mengerti Lihat Orang Cina Bicara Dengan Orang Cina Eh Tiba Tiba Satunya Menangis Kita Ikut Nangis Juga Tapi Kita Nangis Orang Cina Tidak Nangis Karena Dia Tau Masalah Kita Nangis Karena Lihat Dia Nangis Dia Nangis Kita Nangis Kita Nangis Kita Nangis Juga Ketika Ditanya Sama Orang Cina Kamu Juga Ngerti Ya Saya Nangis Karena Lihat Kamu Nangis Sedih Saya Lihat Kamu Nangis Nangis Oh Berarti Kamu Nangis Masalah Jadi Jadi baca Al-Quran gitu juga ibu, pahala dapat, tapi komunikasi kita dengan Allah tidak dapat. Arahnya ke mana? Jadi misalkan kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, yang sulam ini jadi tempat kita mengadu, jadi tempat kita minta tolong-tolong misalkan. Suami, ibu tinggal suami misalkan. Atau ibu ditinggal sama orang tua. Baca wadduha. Kenapa dalam wadduha itu, disitu dikatakan, Tidaklah Allah Ta'ala meninggalkanmu. Muhammad, Allah tidak meninggalkan kamu. Meskipun kamu sudah meninggal orang-orang yang kau cintai, ditinggal Abu Talib dan ditinggal Siti Khadi. Selama ini bintang kamu, selalu bantu kamu kalau ada yang meneror, mengancah, membutuh apa-apa, didanain sama khasija. Kalau diancah, ada Abu Talib. Nah, ayat itu menghibur Nabi. Meskipun mereka sudah meninggal, Allah tidak meninggalkanmu. Jadi ketika kita merasa orang yang selama ini dukung, support, menolong, membantu kita, meninggal dan kita terasa sendiri, baca ayat itu lebih komunikatif dengan Allah. Jadi seolah-olah kita mengadu, Ya Allah, orang-orang yang aku cintai selama ini, bantu saya, kenapa sekarang tidak? Sudah meninggal. Ada juga yang tidak mau lagi peduli, Allah masih hidup. Baca ayat itu. Jadi kita merasa ada yang men-support siapa? Allah. Nah, jadi tidak ada kita berjalan sendiri, tidak ada yang bantu lagi. Ada masih siapa? Yang laha hidup. Ya, dia Allah, Allah Ta'ala. Makanya Umar bin Khattab r.a. itu mengamuk dia. Begitu orang sahabat-sahabat bilang, Kodamata Rasulullah telah wafat Nabi Muhammad, telah meninggal Nabi Muhammad. Marah Umar, bukan menangis. Orang semua sudah nangis, Umar satu yang marah. Tok, satu Umar saja yang marah. Sahabat di masjid Nabi itu semua sudah meleleh air mata. Umar belakangan baru tahu informasi Rasulullah wafat. Karena dia di luar, di luar masjid. Yang nunggu di masjid sudah heboh. Sudah nangis semuanya. Masuk Umar ke dalam, tengoknya orang-orang pada menangis. Kenapa? Kenapa kalian menangis? Wafat telah wafat Rasulullah. Merah mukanya, tambah marah. Bila siapa berani bilang, Muhammad meninggal, saya tebas lehernya. Tidak ada lagi yang berani bilang. Tapi menangis juga. Berapa lama lagi keluar, masuk ke dalam masjid. Abu Bak. Abu Bakar pun telat. Karena sibuk dia di luar. Dia dapati di dalam, orang sudah menangis-nangis. Ditanya, kenapa kalian nangis? Rasulullah sudah wafat di Abu Bakar. Rasulullah sudah wafat. Dan Abu Bakar melihat Umar sendiri marah-marah. Akhirnya, Abu Bakar kemudian mendekati Umar. Dan kemudian menyampaikan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Bukan hadis ya, ayat. Ayat. Tidaklah Muhammad. Melainkan adalah. Tidaklah Muhammad itu ayah seorang di antara ayah kalian. Nabi Muhammad itu bukan ayah di antara ayah-ayah kalian. Kalaupun Nabi punya anak angkat, tidak boleh dinisbahkan kepada bin Muhammad. Maksudnya gitu. Nabi dulu pernah anak angkat. Anak angkat namanya Zaid bin Haris. Kemudian Nabi karena sayang dengan anak angkatnya Zaid bin Haris ini, ganti Haris ayahnya dengan Muhammad. Zaid bin Muhammad dibuat nama. Ditegur sama Allah turun ayat ini. Tidak boleh. Ganti nama A. Meskipun itu sudah kamu sayang anak angkat itu seperti anak kandung. Tidak boleh menghilangkan asal U. Maka diganti lagi. Zaid bin Haris. Zaid bin Haris apa Zaid bin Sabit? Antara itulah. Kemudian disitu dikatakan telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul dan mereka pun sudah meninggal. Dan Muhammad juga akan meninggal dunia. Kemudian dikatakan juga adalah kalau seandainya engkau menyembah Allah. Kalau seandainya kata Abu Bakar kepada Umar. Kalau seandainya engkau menyembah Muhammad. Maka Muhammad telah meninggal. Tapi kalau engkau menyembah Allah. Fa inna Allah ha hayun la yamud. Maka sungguh Allah Ta'ala hidup selama-lamanya tidak akan pernah mening. Kalau kalian sekarang ditinggal Rasulullah. Kemudian kalian merasa lemah. Karena selama ini kalian jadikan motivasi kalian dalam berjuang. Dalam berda'wah. Dalam berjihad. Adalah Rasulullah. Kemudian meninggal Rasulullah kalian menjadi lemah. Maka salah. Karena sesungguhnya Muhammad menyembah Allah. Dan Allah tidak pernah mening. Jadi umat Islam tetap disyukur. Maka kata Umar. Demi Allah seolah aku tidak pernah mendengar sebelumnya ayat yang kau baca. Padahal sering dia dengar. Tapi dalam kondisi demikian seolah dia lupa dan ditegur oleh Abu Bak. Baru menangis Umar. Baru dia menang. Baru cengeng. Menangis jadi-jadinya. Karena meninggal Rasulullah itu menyedihkan. Baru Umar menangis disitu jadi-jadinya. Menangis. Karena wafatnya Rasulullah. Rasulullah s.a.w. Dia tidak tahan lagi. Hanya dia menangis. Tapi bukan namimah ya. Bukan menangis berkeluh kesah. Yang haram itu bukan. Sampai jambat-jambat rambut. Sampai robit-robit baju. Sampai mengatakan. Allah tidak adil. Ya boleh. Itu yang haram hukumnya ya. Menangis yang wajar. Bukan menangis yang tidak wajar. Tidak wajar. Jadi apa namanya. Bahawa. Kalau ibu nanti merasa pernah ada musibah meninggal orang yang paling ibu cintai. Ingatlah. Meninggal Nabi itu lebih berat lagi. Tidak ada musibah meninggal dari seluruh manusia yang ada di dunia ini. Melebihi daripada musibah yang dirasakan para sahak. Apa? Ditinggal wafat oleh Rasulullah. Itu kayak hampa. Kayak kosong sahabat-sahabat. Ya ibu ya. Ibu meninggal orang tua gimana sedih. Sedih lah. Ya kan. Meninggal mama yang selama ini suapin kita. Masakin kita. Cuci baju kita. Dada-dada kita. Antar kita ke seolah-olah. Eh meninggal. Sedih kita. Gimana kalau Rasulullah? Kan berat itu sahabat. Berat kali ya sahabat. Kita sekarang ketika diceritakan tentang Rasulullah wafat. Ya biasa saja kita. Paling sedih biasa saja. Karena kita tidak bergaul dengan Rasulullah. Kita tidak bergaul. Kita setelahnya tidak mengikuti langsung ke mana beliau pergi. Bagaimana beliau berdakwah. Jadi terasa seperti tidak terlalu berat ketika diceritakan tentang wafat Rasulullah. Tapi kalau sahabat itu menangis mereka. Sehingga Bilal kemudian dia tidak tinggal lagi di kota Madinah. Bilal dia tidak tinggal lagi di kota Madinah. Keluar dia dari kota Madinah ibu. Keluar dari kota. Karena kenapa? Karena kalau dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Selalu dia lihat tempat Nabi jadi Imam. Mau azan tidak bisa lagi dia. Tidak bisa keluar kata-kata. Akhirnya sudah pada masa Umar menjadi khalifah. Dimintalah oleh Abu Bakar. Bilal baliklah azan. Dia bilang tidak bisa. Kalau azan tidak bisa sempurna. Tidak selesai azan saya. Dimintalah juga oleh Umar. Azan. Bilal tidak mau datang juga. Padahal ini orang Madinah sudah rindu sama suara azannya Bilal. Karena mengingatkan pada masa Rasulullah. Akhirnya cucu Nabi Hassan dan Huk. Hussain bilang kepada Umar. Tolong sampaikan kepada Bilal. Supaya dia datang lagi untuk azan ke Masjid. Kami sudah lama kali tidak dengar suaranya. Kami rindu kali seperti dia azan itu. Seperti teringat kembali masa Rasulullah. Karena yang azan sekarang beda suaranya. Tidak sama seperti Bilal. Dan akhirnya karena Umar diminta sama cucu Nabi. Pergi jumpa. Dengan Bilal. Sampaikanlah pesannya tadi. Karena yang sampaikan cucu Nabi. Tidak berani dia tolak. Kalau Abu Bakar ditolaknya. Kalau Umar walaupun Khalifah. Presidenlah. Yang suruh. Ditolaknya. Tapi begitu cucu Nabi yang bilang ini. Yang sampaikan ini permintaan ini. Ada cucu Nabi Hassan Hussain minta. Begitu dengar itu Nabi Hassan Hussain berdiri. Dia langsung pergi ke. Masuk-masuk kota Madinah. Begitu waktu salat zuhur datang dia azan. Begitu dia azan. Itu semua orang yang di sekitar kota Madinah. Yang sedang dagang. Yang sedang bertani. Yang sedang di pasar. Tiba-tiba semuanya kayak terhenti. Seperti waktu itu dihentikan. Seperti jam itu berhenti. Dan orang semua tercengat. Dan bingung. Ketika mendengar suara azan. Yang dulunya itu ada pada masa Rasulullah. Dan mereka bilang. Hai. Rasulullah telah hidup. Padahal dengar suara azan. Suara azannya Nabi. Tapi mereka bilang apa? Rasulullah sudah hidup. Rasulullah sudah hidup. Rasulullah sudah hidup. Oh iya mereka ramai-ramai lah. Masuk ke dalam. Yang mereka dapat di dalam adalah bing. Dan tidak ada Rasulullah. Dan kemudian azan bilal itu terhenti. Tidak sanggup untuk dilanjutkan. Kenapa? Dia menangis. Terlebih pada kalimat. Wa ashadu anna. Muhammad. Menyebut Muhammad terhenti mulutnya. Tak sanggup dia. Karena sangking sayangnya dan rindunya dia kepada Nabi Muhammad. Menangis dia. Kayak anak kecil nangis tu azannya tu. Kayak anak kecil minta permentu. Nangis dia. Menyebut Muhammad. Tidak sanggup. Menangis. Sangking sayangnya dia dengan Nabi Muhammad. Dia bilang. Saya tidak sanggup. Akhirnya dilanjutkan sama sahabat yang Allah. Tapi dia mengatakan. Sanggup akhirnya dia selesaikan juga. Meskipun terbata-bata. Akhirnya diperlukan Hasan Hussein. Kau telah menghilangkan kerinduan kami terhadap Rasulullah. Seolah-olah kami hadir di masa hidupnya Rasulullah. Dengan mendengar suat azan huya Bilal. Akhirnya Bilal menangis. Tambah menangis. Dibilang begitu. Tambah menangis dia. Akhirnya biasanya tidak datang lagi di azan. Karena kenapa? Tersiksa dia dengan rindu kepada Rasulullah. Itu karena cintanya kepada Rasulullah. Akhirnya Bilal kemudian keluar dari kota Madinah. Saya sudah lupa di mana makamnya Bilal. Yang jelas Bilal tidak di kota Madinah. Bilal tidak dikuburkan di dalam perkuburan kompleks baki. Yang rami sahabat situ dikuburkan. Karena dia kalau kembali Madinah. Akan selalu lihat masjid Nabawi. Dan dia lihat tempat berdirinya Rasulullah. Langsung menangis. Nah makanya itulah. Beda antara kita dengan para sahabat. Itu tinggi sekali makam derajat para sahabat. Inilah dulu ibu. Semoga bermanfaat. Dan mungkin minggu depan masih dapat lagi sekali ya. Masih dapat lagi. Ini sebenarnya kurang sehat juga nih ibu. Ini berkeringat nih ibu. Ya. Kurang pas juga cuaca ini ya. Habis kena nik ni. Habis itu udah batuk-batuk. Jadi antara anak-anak pergi hujan. Dan basah. Karena gak berhenti kerja juga. Lihat topo. Kering di badan baju. Udah terasa dingin. Makanya berat tadi bangun. Pasti udah tau ibu. Pasti udah datang ni jam dua ni. Alah. Boleh sedikit lah. Kita cari tenaga. Alhamdulillah. Allah masih berikan kesihatan kekuatan. Nah ibu-ibu. Kita lanjut dengan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati